Suku Toraja adalah suku bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan Mereka memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik Termasuk tradisi adat-istiadat yang sangat kaya dan masih dilestarikan hingga saat ini Ada beberapa tradisi adat-istiadat suku Toraja yang menarik untuk dipelajari Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan like channel Katababe Agar tidak ketinggalan berita-berita aktual dan terkini Tradisi suku Toraja terkenal dengan keunikannya Hal ini lantas membuat Toraja menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang tersohor hingga mancanegara Suku Toraja di Sulawesi Selatan mendiami Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Suku Toraja memiliki sejumlah tradisi unik yang menarik untuk disaksikan Salah satu tradisi yang cukup populer adalah Rambu Solo Atau upacara adat kematian suku Toraja Namun, ada banyak tradisi suku Toraja lainnya yang tidak kalah unik Berikut 8 tradisi unik suku Toraja yang kami rangkum dari berbagai sumber 1. Rambu Solo Rambu Solo adalah tradisi upacara kematian suku Toraja Dewan Masyarakat Adat Nusantara, Erik Kristel Rantealo mengatakan Rambu Solo merupakan ritual sakral bagi masyarakat Toraja Dan telah dilakukan oleh Aluk Todolo, atau Nenek Moyang dari suku Toraja Rambu Solo diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang Masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib Sehingga, selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung Maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit Ritual Rambu Solo membutuhkan banyak biaya karena harus mengorbankan kerbau Sehingga jika biaya keluarga belum mencukupi maka mayat akan terus disimpan hingga mampu menggelar Rambu Solo Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtut oleh masyarakat suku Toraja Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapa Sulu, Mangryu, Batu, Mapopengkaloa, Mapa Songlo, Mantanu Tedong, dan Mapa Silaga Tedong 2. Sisemba Selanjutnya ada tradisi sisemba atau pertarungan kaki antar anak-anak maupun orang dewasa di Tanah Toraja sebagai bentuk perayaan panen Tradisi ini biasanya dilakukan di lapangan dan mempertemukan dua kubu dari dua desa yang berbeda Setiap kubu akan saling berpegangan dengan kelompoknya dan bergerak maju untuk melakukan tendangan kepada lawan Permainan ini terkadang berlangsung keras hingga terjadi patah tulang bahkan bisa mengancam nyawa Tetapi kecelakaan itu diterima sebagai resiko permainan bukan sebagai bibit permusuhan Ada pun makna yang ingin dibangun dalam permainan sisemba adalah persaudaraan dan kemampuan menerima resiko hidup sekeras apapun Ada pun makna yang ingin dibangun dalam permainan sisemba yaitu persaudaraan dan kemampuan menerima resiko hidup sekeras apapun 3. Maletuan, melansir jurnal Universitas Negeri Makassar, UNM Yang berjudul, Ritual Makletuan Bai dalam acara mangrara banua di desa lolai Kabupaten Toraja Utara Tradisi Maletuan merupakan salah satu ritual dalam rangkaian rambut tuka Dalam tradisi ini, orang-orang mengarak sebuah rumah-rumahan adat tongkonan yang berisi babi Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan persaudaraan Makna tradisi Maletuan ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas keberhasilan yang sudah diraih Biasanya ketika seseorang selesai membangun rumah baru Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk memperarat tali silaturahmi antar keluarga Hal ini bisa dilihat dari keikut sertaan berbagai keluarga dalam prosesi ritual Maletua ini Ada pun tahapan tradisi Maletuan yakni digaragan Letoan Atau pembuatan Letoan, atau kotak yang menyerupai tongkonan Kemudian babi dibule, atau diarak, dirempun atau dikumpulkan, lalu ditunu atau disembelih 4. Rampanan Kapa Melansir laman warisan budaya tak benda Kemdik Butri Rampanan Kapa merupakan pernikahan adat pada suku Toraja Pernikahan adat ini merupakan aspek yang dianggap sakral dalam ajaran Aluk Todolo atau leluhur suku Toraja Rampanan Kapa diakini sebagai pangkal dari berkembangnya Malolotau atau hubungan sesama manusia Dalam kepercayaan Aluk Todolo, Datuk Lauku adalah moyang pertama manusia yang dinikahkan oleh Puang Matua Dengan seorang lelaki yang bernama Tutabang Tua Pernikahan ini kemudian yang dianggap sebagai pernikahan pertama dalam sejarah manusia suku Toraja Pernikahan ini disaksikan langsung oleh Puang Matua, yang kemudian dikenal dengan sebutan Rampanan Kapa Tradisi Rampanan Kapa, merupakan upacara pernikahan secara adat yang pelaksanannya tidak dilakukan oleh penghulu agama Melainkan pimpinan adat, penghulu agama hanya mendampingi pemangku adat dalam mensahkan pernikahan Berdasarkan ketentuan tanah, atau maskawin seseorang Tidak ada kurban dalam upacara Rampanan Kapa Hewan yang dihidangkan seperti babi dan ayam hanya sebagai hidangan berdasarkan ketentuan adat Terutama aturan pembagian daging atau manta bagi pemangku adat yang terlibat Waktu pelaksanaan Rampanan Kapa, dilakukan antara waktu penyelenggaran rambut tuka pada pagi hari dan rambut solo pada waktu sore hari Rampanan Kapa, mengandung aturan-aturan yang dinamakan adana Rampanan Kapa Atau hukum pernikahan adat yang telah disesuaikan sesuai agama Kristen yang dianut oleh masyarakat Toraja pada umumnya 5. Mabugi Mabugi adalah ritual tolak bala yang dilakukan masyarakat suku Toraja Tradisi ini merupakan pengaruh dari suku Bugis ketika menguasai tanah Toraja Usai perang, tanah Toraja mendapatkan wabah penyakit, kelaparan, dan kemarau panjang Masyarakat meyakini bahwa musibah ini adalah murka penguasa alam karena masyarakat Toraja telah tercemar dengan budaya luar seperti gemar berjudi Oleh karena itu, seluruh masyarakat keluar rumah menyanyikan lagu ritual Memasang umbul-umbul dari daun ijuk muda, tanaman berhias merah dan kuning yang dipasang di sepanjang jalan sebagai simbol permohonan kepada dewata Ritual ini kemudian disebut Mabugi Ritual Mabugi dilakukan ketika berlangsung kekacauan sosial dalam masyarakat termasuk penyakit yang menyerang hewan ternak dan tumbuhan Mabugi dipusatkan di tongkonan pemimpin adat dan seluruh biaya ditanggung oleh keluarga tongkonan 6. Manene Melansir jurnal Universitas Muhammadiyah yang berjudul Tradisi Manene sebagai warisan budaya etnis Toraja Manene merupakan ritual membersihkan serta mengganti pakaian mayat para leluhur yang sudah meninggal ratusan tahun Ritual ini dilakukan setelah masa panen berlangsung Kira-kira di bulan Agustus akhir Ritual Manene berlangsung peti-peti mati para leluhur dikeluarkan dari makam-makam liang batu Kemudian diletakkan di tempat upacara Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan Jasad itu dibersihkan Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa Sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang Rangkaian ritual Manene kemudian ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat tongkonan untuk beribadah bersama Upacara Manene ini dianggap sebagai wujud kecintaan masyarakat suku Toraja terhadap para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dunia Melalui ritual ini masyarakat suku Toraja berharap arwah leluhur akan menjaga mereka dari segala gangguan jahat, hama tanaman, dan juga kesialan hidup 7. Rambut Tuka Berbeda dengan Rambut Solo, Rambut Tuka atau Rampe Mata Alo merupakan ritual upacara suku cita atau syukuran masyarakat Toraja atas syukuran rumah Hasil panen yang baik, dan kegembiraan lainnya Melansir laman resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, upacara Rambut Tuka, diakini telah berkembang sejak zaman purbakala beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi Hal ini karena Rambut Tuka adalah bagian yang integral dengan sistem kepercayaan masyarakat Toraja kuno yang disebut Aluk Todolo Upacara Rambut Tuka, digelar di sebelah timur rumah, barung-barung atau tongkonan, serta dilaksanakan ketika matahari menanjak Ada beberapa jenis Rambut Tuka dalam tradisi suku Toraja Berikut jenis-jenis Rambut Tuka, mulai dari tingkat rendah hingga tertinggi yaitu Kapuran Pangan, Piong Salampa, Mapalin atau Malingka Biang, Matadoran atau Menamu, Mapakande Deata Dao Banua, Masura, Talang, dan Merok 8. Mangrara Banua Mangrara Banua adalah tradisi dilakukan suku Toraja sebagai selamatan atas selesainya pembuatan banua barung-barung atau tongkonan Tradisi Mangrara Banua telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak lama beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja Kewajiban melaksanakan tradisi Mangrara Banua adalah tugas bagi seluruh keturunan dari tongkonan Sebagai pengabdian terhadap tongkonan keluarga Upacara Mangrara Banua terbagi atas beberapa tingkatan yaitu Mapadao Para Mangrara Banua di Sangaloy Mangrara Banua di Talung Aloy Itulah sekilas informasi tentang 8 tradisi adat-istiadat suku Toraja Sulawesi Selatan Silahkan netizen memberikan komentar di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!